Anyway, tadi Pak Edisianto sempat mention mengenai negara lain yang kita jadikan pembanding. Di sana ada backup dan juga subsidi-subsidi dari pemerintah setempat. Bagaimana, Kadim, memandang ini, Pak, mengenai backup dan subsidi? Kalau ketepatan untuk industri baik hulu sampai kehidupan seperti apa sih untuk industri spesifik ini? Kondisi energi Indonesia, PLN aja di-subsidi. Harusnya kalau yang namanya gas, kita berlimpah LNG-nya di Indonesia bagian timur, termasuk SSWJ yang ada di Sumatera semua. Kita harusnya bisa dapat subsidi juga. Kenapa? Karena kondisi gas yang ada di Indonesia itu setelahnya kan semua sudah menjadi bagian daripada investasi pipa yang sudah zaman dulu. Sehingga efisiensi ada, semua kos kan sudah sebetulnya sudah amortisasinya sudah selesai lah. Sehingga PGN sendiri harusnya apalagi sekarang sudah merge dengan si Pertagas Tiaga, Pertagas. Artinya bahasa jeleknya di dalam komersil kan sudah termasuk monopolize. Tidak ada industri lain yang sejenis dengan mereka yang akan fight. Sehingga mereka kan lebih efisien loh dengan mendikte apa yang si pemakai. Tapi dengan kondisi ini bukan berarti bahwa semena-mena harganya harus dinaikin. Nah internal mereka harus di backup dulu. Apakah mereka sebagai industri migas perlu menjalankan kondisi memiliki hulu nggak? Karena sekarang kan di bawah satu holdingnya Pertamina harusnya hulu-hulu mereka yang ada Saka Energi. Kemudian Henry Hub yang ada di Amerika yang punya share kiri kanan harusnya dijual. Fokuslah di hilir. Kenapa ini Saka Energi masih disubsidi terus, masih dijalani oleh PGN? Sehingga akan beban buat si hilirnya. Pak Edi Suyantuan mengatakan Anda akan terus dan masih menagih janji-janji dan perintah. Sampai saat ini prosesnya seperti apa dari janji-janji yang Anda tagih? Dan nanti ini skenario-nya tetap akan dirubah regulasi kenaikan harga gas ini. Anticipatory action yang sudah diambil oleh industri akan seperti apa? Jadi kita memang masih menunggu implementasi tadi. Bahwa Permen 58 tadi yang harusnya sudah jalan di Juli. Nah ini selalu kita ingatkan kembali ke Departemen ESDM. Kita harapkan ini bisa berbuah manis nih. Nah terus apa yang kami lakukan? Tentu industri harus bisa efisien. Kita bisa melihat pasca pembelakuan safeguard di Oktober 2018. Di mana kami dikasih kesempatan 3 tahun safeguard tarif impor dari China. Itu ada tambahan biaya tarif 23 persen. 3 tahun ya? Tahun ke-2 21 persen dan tahun ke-3 19. Ini bisa diperpanjang 3 tahun lagi. Plus 2 tahun total 8 tahun. Industri menyambut dengan baik. Dengan tidak take it for granted. Beberapa industri sudah mulai melakukan peremajaan mesin. Tujuannya supaya meningkatkan efisensi dan produktivitas. Dan beberapa juga melakukan meningkatkan kembali utilisasi produksinya. Yang tadinya hanya sekitar 60 persen. Ini dicoba untuk naik ke angka 70-80 dan seterusnya. Nah ketiga juga industri untuk segmen menanggung ke bawah. Yang quote unquote ini tidak terlalu memperoleh impact dari produk impor. Ini ada 8-9 industri yang sudah menyampaikan kepada Asaki bahwa mereka sedang melakukan ekspansi. Yang akan selesai di tahun ini dan tahun depan. Nah artinya industri melihat bahwa pasca safeguard ini, ini ada satu harapan baru untuk segmen industri ini. Nah oleh karena itu kami menolak dengan jelas bahwa jangan sampai semangat baru ini, ini akan sia-sia karena hanya gara-gara kenaikan gas. Makanya saya selalu ibatkan jangan seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Baik, baik.